Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kian mengerucut. Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Rituan Kamil dipastikan terhapus dari daftar kandidat. Pasalnya, Partai Demokrat yang dipimpin AHY akhirnya memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto. Begitupun dengan Rituan Kamil, Partai Golkar tempatnya bernahung memastikan tetap bulat mendukung Ayrlangga Hartarto sebagai baca wapres atau baca pres di Pilpres 2024. Rituan Kamil dipanggil Bumegat, dia ditawarkan, Pak Ayrlangga waktu itu menyampaikan pertama silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya ada orang mengundang, apalagi orang sekali dalam Bumegat gitu kan, enggak semua orang bisa ketemu Bumegat gitu. Jadi bagus saja kalau misalnya dipanggil kemudian diklimat selaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Bumegat, kan Golkar kan sudah punya keputusan. Keputusannya apa? Pertama kalau bicara tentang soal capres atau jawabres, namanya masih tunggal. Itu nama apa? Elah-elah Tartok. Dengan gugurnya dua nama tersebut, PDIP memastikan akan menyusun ulang nama-nama yang potensial menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Dengan perubahan dinamika seperti ini tentu saja akan ada perubahan-perubahan lagi. Nantinya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para ketua umum, juga dengan Ibu Mega terkait dengan perubahan dinamika politik yang sedang terjadi sekarang. Gak kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandiuno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas Ahaye, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berdua? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo. Dan Pak RK merupakan kader Golkar. Lagipula saya dengar Munas di Golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon perwakil presidennya adalah Mas Erlangga Hartarto. Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain. Sebelumnya ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal mendampingi Ganjar. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ritwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD. Nama Mahfud MD digadang-gadang menjadi calon kuat. Ganjar Pranowo mengakui Mahfud MD diperhitungkan karena karir politik dan pemerintahannya yang panjang. Meski begitu, calon lain juga memiliki peluang yang sama. Lalu siapa yang bakal dipilih menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Tim Liputan Kompas TV Saudara berlabuhnya Demokrat ke Kubu Prabowo Subianto dan keputusan bulat Golkar untuk tetap mengusung Sang Ketua Umum Martai Golkar yakni Erlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden atau Baca Pres membuat nama AHI dan juga RK ini otomatis terhapus dari daftar kandidat Baca Wapres Ganjar Pranowo. Nama kandidat yang kian mengerucut waktu pendaftaran Capres-Cawapres pun kian dekat. Lalu kapan sebenarnya Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto akan mengumumkan calon pendamping di Pilpres 2024? Apa yang sebenarnya ditunggu kedua kumpu ini? Kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Eriko Sutarduga dan juga ada Ketua DPP Partai Golkar Bang Dev Laksono serta ada Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Adi, si. Pagi. Bagaimana kabar semua? Sehat? Sehat semua. Ya, saya ingat betul ya pada awal September berdiskusi sama Bang Eriko, lihat saja nanti kita lihat pergerakannya semakin dinamis. Banyak pergerakan yang tidak terduga-duga. Betul ada yang setia dan tidak setia, Bung Eriko? Ya, Mbak Adisti, Bung Dev dan juga Prof. Karim beserta seluruh mahasiswanya di belakang yaitu menunjukkan Prof. Karim tetap awet muda, Mbak Adisti. Nah, Mbak Adisti, yang tetap dalam kehidupan itu hanya perubahan itu sendiri, itu sudah pasti. Politik is the art of possibilities. Apapun bisa terjadi di dunia politik. Dan saya sudah sampaikan di awal September, lihat sebentar lagi Mbak Adisti, dugaan saya. Pasti ini akan ada perubahan-perubahan yang menarik ini. Nah, ini sekarang sudah terjadi di mana yang tadinya dikira berlaku di satu kerjasama atau satu koalisi, ini ternyata ikut di dalam koalisi yang lain. Dan begitu juga perkembangan yang ada di dalam koalisi ini keluar. Dan sekarang bergabung dengan Bung Dev di koalisinya Golkar atau kerjasamanya. Maksudnya Partai Demokrat begitu? Ya, ini hal yang sudah kita duga juga. Karena kenapa? Memang ini bukan sesuatu hal yang aneh bahwa itu akan terjadi. Dan ini mirip-mirip seperti 2014 ini Mbak Adisti, ini menarik ini. Nanti jangan-jangan ada lagi nanti yang bergerak lebih jauh lagi. Ya, betul. Ya, nanti ditanya Bung Dev lah sama Prof Karim. Nanti kalau sudah ada jawaban dari Bung Dev sama Prof Karim, baru nanti saya tanggapin Mbak Adisti. Itu barangkali. Oke, nah ini tadi mengutip juga pernyataan dari Mbak Puan ini. Kalau RK dan juga AHY ini sudah otomatis lah dicoret dari daftar kandidat calon wakil presiden. Karena kemudian RK ternyata diusung untuk menjadi calon gubernur. Dan sebaliknya AHY sendiri sudah merapat ke Kubu Prabowo Subianto. Yang tersisa ini ada nama Pak Mahfud, Pak Erick, Pak Sandi, dan juga ada Pak Andika Perkasanah. Informasinya nih katanya yang paling kuat Pak Mahfud nih. Betul. Mbak Adisti, saya harus jujur. Memang yang berkembang di internal kita apa yang sudah disampaikan Mbak Puan itu sangat benar. Bahwa yang menguat itu sebenarnya ada tiga. Pak Mahfud MD tentu beliau adalah seorang yang memang mempunyai intuisi yang luar biasa. Dan juga orang yang berani menyatakan benar itu is benar. Nah itu langkah di zaman saat ini. Tidak ada beban karena memang beliau orang-orang yang lurus-lurus saja. Begitu Mbak Adisti. Nah begitu juga Mas Sandi, seorang pengusaha, seorang muda yang memang berhasil. Nah Mas Andika ya sudah mencapai panglima TNI. Apalagi di atas daripada itu. Nah tapi jangan lupa juga Mbak Adisti bahwa ada TGB, Tuan Guru Bajang yang kemungkinan diusulkan juga oleh Saudara kami Perindo. Nah ini bisa saja. Nah saya mau sampaikan satu hal yang menarik Mbak Adisti. Bahwa mungkin saja, ini kan ada empat kan. Bisa saja nanti ada satu dua lagi yang muncul tidak terduga Mbak Adisti. Waduh. Bisa saja. Apakah itu laki-laki, apakah perempuan, namun gue saja dipikirkan sendiri. Tapi ini kemungkinan-kemungkinan yang menarik. Karena kenapa? Ini sesuatu yang sampai katakanlah mendekati akhir itu akan terjadi perubahan-perubahan. Dan itu semua sangat wajar. Nah satu hal Mbak Adisti yang kita tidak boleh lupa. Bahwa namanya calon wakil presiden ini harus sinergi dengan calon presiden, dengan kita, dengan Mas Gangger. Tapi tidak boleh melampaui, tidak boleh melebihi. Nah bayangkan mencari seseorang yang mendekati sempurna, tapi bukan berarti dia menjadi lebih di depan. Apapun presiden yang menjadi yang utama. Calon wakil presiden adalah melengkapi. Dan, dan apa? Ini yang terakhir. Ini yang paling menarik. Menarik nggak buat rakyat. Betul kan? Ya oke, jadi tidak hanya saling melengkapi, tapi juga harus menarik untuk rakyat. Begitu ya, itu pesannya ya? Betul. Apakah dia mendukung generasi muda? Seperti yang di belakang Profesor Karim, adik-adik mahasiswa. Generasi Z dan Z. Oh ini penting sekali. Ini kode lagi nih, generasi muda ya? Iya, betul. Oke, saya langsung ke Bung Dev. Bung Dev, ini kita tahu Golkar berkomitmen untuk mengusung ketumnya, Erlangga Hartarto jadi Baca Pres ataupun Baca Wapres. Mengutip dari pernyataan Mbak Puan, bahkan hasil munasnya sudah ada. Apakah sudah ada kesepakatan dengan Koalisi Prabowo? Siapa sih sebenarnya yang jadi bakal Cawa Pres Prabowo? Apalagi Demokrat member baru nih? Iya. Gini, kalau mengenai pembahasan soal calon wakil presiden itu pasti akan kita bahas secara bersama. Nah, pembahasannya masih berjalan terus dan akan kita tetapkan segera. Nah, segeranya ini kapan? Ini kan sekarang baru kita ada tambahan anggota baru yang cukup signifikan. Membawa sebuah energi baru juga dan juga semangat baru. Nah, nanti bersama-sama baru kita duduk untuk kita putuskan siapa yang terbaik. Baik apakah itu dari internal ataupun kita pilih figur lain. Tapi yang pasti itu dari Golkar itu kita tetap mendorong satu nama, yaitu Pak Erlangga Hattarto. Nah, akan tapi keputusan secara bersama itu, nah itu harus tunggu dinamikanya itu bagaimana antara komunikasi antara sesama ketua umum untuk kita bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk kita semua. Tapi rasanya lama sekali ya, padahal sudah ada member baru nih yang bisa dikatakan memperkuat. Lama sekali. Apa yang sebenarnya ditunggu? Sudah ada nih gerbong baru begitu. Apa yang ditunggu lagi? Ya, kita nunggu pasnya lah, momen yang tepat untuk kita mengumumkan secara bersama-sama. Kita menunggu dinamika dan ritme yang sejalan agar ketika kita mengumumkan, ini sudah smooth semuanya dan semua pihak itu sudah yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Karena kan kita inginkan menang kan. Kita ingat Pak Prabowo ini maju sudah dari 2004 ya. Nah, ini sudah kelima kalinya nih beliau maju dari mulai waktu itu ke konvensi Golkar hingga maju capres dua kali. Nah, sekarang ini maju di dalam perkelatan capresiden dan sudah terlihat bahwa semua elemen dalam pemerintahan itu baik yang lampau ataupun yang gini itu siap untuk mendorong mensukseskan beliau menjadi presiden yang dia akan datang. Oke, jadi nunggu momentumnya yang pas begitu. Nunggu momentum apa nih agar smooth? Apakah nanti pada saat Rapimnas Partai Demokrat hari Kamis? Nanti kita lihat ya Mbak. Kalau hari Kamis kan tinggal besok. Iya, itu dia. Nah, berbicara soal Rapimnas nih Partai Demokrat. Berarti seluruh ketua umum di Koalisi Indonesia Maju akan hadir lah ya? Ya, pasti. Pasti akan hadir. Juga akan membawa timnya masing-masing untuk agar acara itu meriah dan juga solid dan juga kita bisa menyamai semangat dan juga energi baru untuk kita bisa semakin yakin. Karena kita kan bukan hanya berpikir calon wakil presiden saja. Kita kan juga harus berpikir tim pemenangannya, terus juga pembagian wilayahnya, pembagian tanggung jawabnya agar kerja daripada tim pemenangannya itu bisa optimal dan bisa merampatkan hasil yang baik. Oke, apa? Mbak Risti, ada yang menarik ini. Ini kan pilih saya, Bung Bef ini. Saya dengar dulu karena hampir di sana juga, di Indra Bayu. Nah, saya ingin mungkin menanyakan satu hal yang menarik. Bagaimana kalau bukan misalnya Pak Erlangga yang ditunjuk menjadi calon wakil presiden? Begini, karena kami mendengar bahwa yang kuat di tempatnya Bung Deef itu adalah Mas Erick sama Mas Gibran. Nah, ini bagaimana seperti itu? Apalagi... Biar menjadi informasi bagi masyarakat juga, Bung Deef. Iya, nah itu dia bagaimana. Ada nama Erick Thohir, ada juga nama Gibran. Padahal Gibran punyanya PDI Perjuangan ya. Ya, kalau Gibran sepertinya kayaknya kan sudah tidak mungkin ya. Karena masalah putusan MK kan belum selesai-selesai juga ya. Jadi kan ketahan masalah umur, itu satu. Terus kalau Pak Erick ya ini, pembahasan masih berlangsung. Jadi kita tunggu saja pembahasan antara Ketua Umum sebelum memutuskan dan memilihannya yang terbaik. Oke, jadi puas ya Bang Ericko ya. Ternyata nama Gibran sudah aman lah ya. Tidak diotak-atik lagi ya. Tapi ya kecuali, kecuali MK putusinnya lebih cepat. Waduh. Berarti ada kemungkinan Mbak Adisti, Prof Karim ini supaya Prof Karim makin tertantang dia di depan masiswa-masiswa. Yaudah deh, oke Prof Karim, silahkan Prof Karim menanggapinya. Gimana nih? Ya, Bang Dev, Bang Ericko. Jadi, sengaja, saya ini lagi ngajar memang. Terus di Undang Kompas TV, masiswa S2 ini sebenarnya masiswa PKN. Jadi, biar mereka sadat pemilu itu merupakan agenda mereka juga. Seperti agenda kuliah gitu ya, jadi akan nyoblos. Nah, tadi Bang Ericko sama Bung Dev itu melontarkan sebuah potret yang menarik ya. Yang menambah perbenaran politik kita. Kalau selama ini kita hanya bicara power game, power sharing. Ternyata Bang Ericko dan Bung Dev ini menyebut-nyebut ritme, menyebut-nyebut kejutan. Itu jadi ada political dancing yang makin tak terduga. Nah, jangan-jangan dan mungkin ya, apakah kejutan itu termasuk mungkin munculnya nama ganjar di kansahnya Prabowo? Atau jangan-jangan juga bisa jadi munculnya Prabowo di kan kansahnya ganjar? Bisa jadi barangkali. Tetapi terlepas dari itu semua, saya tidak bisa membaca terlalu jauh. Sebab bursa Capres, Cawapres, terutama Cawapres. Kalau saya melihat misalnya penelitian longitudinal dari tahun 1920 sampai 1987. Ternyata indikator yang digunakan untuk memilih Cawapres itu dibagi dua. Ada yang observasional, unobservasional. Yang observasional tadi sudah disebut oleh Bung Dev, Bang Ericko. Salah satunya adalah share tiket. Jadi, Cawapres yang diusung untuk memenangkan pasangan ini akan menyumbang tiket tertentu baik secara demografis, geografis, kondisi sosial tertentu. Jadi artinya Cawapres tidak datang dari pembelahan sosial yang sama, tidak datang dari daerah yang sama, tidak datang dari basis yang sama. Kemudian yang kedua, yang termasuk observasional adalah kompetensi pemerintahan. Kompetensi pengalaman panjang dalam pemerintahan, inilah yang memungkinkan kandidat akan dinilai sebagai punya kapasitas, kababilitas, dan adaptabilitas. Dan ini pula yang mengesankan kandidat itu memang layak dalam mata pemilih dalam masyarakat. Dan yang ketiga yang lebih penting, in case, ya in case, dia harus menggantikan presiden karena satu hal dan lain sebab, maka ia bisa melakukannya menjadi pengganti presiden. Nah hanya itu yang observasional, tapi ada yang unobservasional yang tidak bisa saya sebut. Tapi intinya adalah yang unobservasional itu adalah perasaan nyaman antara presiden dan wakil presiden ketika dua sosok ini akan digabungkan. Dan penyumlahannya bukan sekedar gabungan dukungan dari A dan B, tapi lebih merupakan sebuah sinergi. Nah barangkali ini yang hanya diketahui oleh kandidat bakal calon presiden. Bukan walinya, bukan saksinya. Jadi begitu Adisti, jadi sebenarnya kriteria sudah disebut, kemudian elit partai juga sudah menyebut. Tinggal sebenarnya tinggal kapan ini sebenarnya hitbah ini akan terjadi. Kok lama banget lamarannya, kenal-kenal lagi itu Bang Eriko? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Kok lama banget sih Prof Karim? Tadi Prof Karim lengkap sekali bagaimana kemudian menjelaskan secara observasional dan juga yang terakhir itu juga yang tadi unobservasional. Harus ada kemistri pastinya ya Prof Karim ya. Padahal ini sebentar lagi nih udah mau pendaftaran capres sama cawapres. Apa sih yang sebenarnya ditunggu? Apakah mungkin kemudian akan terbentuk dua poros Prof Karim? Nah itu dia yang menjadi tanya saya, kenapa sih kok alot gitu ya? Padahal pelamar banyak, baik itu Pak Prabowo. Namanya itu-itu aja padahal loh. Ya namanya dia tidak berubah. Misalnya kurang mentereng apa Sandiaga Om Uno ya? Dia adalah bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden yang paling berpengalaman yang ada. Betul kan? Seperti hanya Pak Prabowo adalah bakal calon presiden yang paling berpengalaman. Pak Ganyar kan pengalamannya sebagai gubernur, bukan sebagai calon presiden. Nah kemudian ada Pak Mahfud MD, orang yang paling punya pengalaman panjang di pemerintahan. Ada juga disebut-sebut misalnya Ridwan Kamil meskipun dia bilang saya punya patsun politik. Dan saya adalah bau dari mesin politik Golkar. Ada Pak Erlangga juga. Ada Edik Thohir, seorang pengusaha. Seorang yang sangat dikenal di kalangan olahraga. Pengalaman pemerintahnya ada. Jadi menurut saya, saya ingin katakan kartu sebenarnya sudah ada di atas meja para ketua umum partai. Tinggal menunggu ini momennya kapan. Nah, tapi pertanyaan ini sudah mepet itu bukan pertanyaan penting dalam politik. Pastilah Bung Dep, Bang Eriko hafal betul tidak penting kapan. Mulai berlari yang penting kan tiba pada garis finis. Wow. Apalagi orang-orang yang disebut-sebut itu kan bukan orang-orang kaleng-kaleng yang tidak dikenal. Pasti ya. Nah, itu tadi. Usianya kenapa dengan saya Bang Eriko ya? Bang Eriko nampaknya sudah tidak sabar ya, mau menanggapi. Soal sebentarnya kartu ini sudah di atas meja, tinggal menunggu momentumnya. Betulkah seperti itu? Kita akan bahas dan kita akan jawab di Sapa Indonesia Pagi Usai Jedak. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih ada Bung Eriko, kemudian ada Bung Dev dan juga Prof Karim. Melanjutkan dialog kita tadi, kata Prof Karim, sebenarnya kartunya sudah ada di atas meja, tapi tinggal menunggu momentumnya. Saya langsung ke Bang Eriko, Bang Eriko betul tinggal menunggu momentumnya, padahal nama-nama ini memang sudah bisa dikatakan firm pengalaman semuanya. Sandiaga Uno, Mahfud MD, banyak sekali yang memang sudah firm. Andika Perkasa salah satunya. Ataukah memang seperti di tahun sebelumnya, nama-nama yang sudah diduga ini, ketika pada saat itu Pak Jokowi ada nama K.H.J. Ma'ruf Amin yang tiba-tiba mencuat dan menjadi calon wakil presiden kala itu. Betulkah dinamikanya nanti akan seperti itu juga? Begini Mbak Adisti, ini memang Prof Karim ini, setiap beliau ini muncul membawa perubahan yang luar biasa. Kalau kita sebutnya agent of change, ini Prof Karim ini sebenarnya sudah tahu Mbak Adisti. Tapi kalau beliau ini kan profesor, supaya terus langsung sampai pada akhirnya kan ada pembukaan, ada main course-nya, kemudian ada penutupnya. Begitu beliau, sebenarnya beliau sudah tahu. Dan habis ini pasti nanti beliau telepon saya. Benar kan Bang Eriko, katanya ini pasti ini, ini seumur saya soalnya Prof Karim ini. Nah, semua proses ini kan perlu. Why? Kenapa perlu? Tadi saya sudah sampaikan, politik is the art of possibility. Politik itu adalah seni segala kemungkinan. Saya sadar bahwa generasi Y dan Z, adik-adik masjiswa yang di belakang Prof Karim, kenapa sih lama-lama langsung aja lu susah-susah amat sih? Nah, sama seperti proses pacaran, pacaran sesuatu yang sangat mudah itu membuat kita tidak menjadikan ada satu tantangan. Nah, ini juga perlu di dalam dunia politik seperti itu. Kalau PDG Perjuangan sebenarnya sangat terbuka, Mbak Adisti. Kami kan sudah punya calon presiden. Tentu kami tidak boleh lagi yang namanya menentukan wakil presiden dan juga berpikir hanya kepentingan sendiri. Tidak begitu. Ibu Meka selalu menerapkan yang namanya duduk sama rendah, bergini sama tinggi. Boleh ditanyakan dengan Perindo, P3, dan juga Hanura, bagaimana mereka berbicara dari hati ke hati dalam ruang yang terbatas ya? Seperti menentukan ketuanya, wakil-ketua. Nah, begitu juga nanti menentukan calon wakil presiden. Pengalaman 2014-2019 itu duduk bersama dan menentukan pada saat-saat terakhir. Ini bisa saja pada saat-saat terakhir. Tapi bisa saja mendahului. Kan tidak ada yang mustahil dalam hal itu. Tetapi satu hal yang pasti harus kita ingat, Mbak Adisti, bahwa peran semua ketua umum dan Bapak Presiden Joko Widodo itu penting sekali. Beliau kan presiden incumbent, yang mana 82 persen rakyat memilih bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo itu harus diteruskan, dilanjutkan, dan diperbaiki lebih baik lagi, dibenahi lebih baik lagi. Nah, itu tidak kita bisa pungkiri. Dan terakhir tentu dengan pas gantian, harus ada misteri yang dikatakan. Jadi, sekali lagi, sebenarnya kalau saya mau menyampaikan di sini, ini bukan misteri lagi. Bung Dev juga sudah tahu. Calon-calonnya kan hanya itu-itu saja. Dan yang paling mungkin nanti yang tidak. Tadi kita sudah bahas di balik kamera ini kan tidak perlu kita dahuli. Biar Prof Karim lah nanti yang menyampaikan. Kan begitu kan? Ini menarik. Tadi adik-adik mahasiswa sudah mengusulkan hal seperti itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, Mbak Adisti. Itu yang bisa saya katakan. Oke, tapi kan kalau tadi Bung Eriko mengatakan kalau harus PDKT dulu. Tapi kalau PDKT-nya kelamaan, lama-lama bisa dikatakan Pasandiaga Uno yang di dalam koalisi Ganjar Pranowo juga kemudian bisa dikatakan harap-harap cemas nih, hadu Aceh. Pilih nggak ya? Maksud Mbak Adisti mau membentuk lagi poros baru lagi? Bukan tidak mungkin ya, semua masih mungkin. Tetapi menurut saya, ini pandangan boleh kan? Ini menurut pandangan pribadi saya dalam situasi seperti ini sudah tidak pas lagi untuk membentuk poros baru. Malah porosnya dari tiga menjadi dua itu mungkin. Nah, itu dia tuh menarik. Tidak mungkin membuat poros baru, bahkan bisa jadi porosnya. Bukan tidak mungkin ya, sudah sangat kecil kemungkinannya. Oke, kecil kemungkinannya ada poros baru, justru yang membuka peluang adalah dua poros. Nah, Bung Dev, kalau melihat dua poros nih, ya kan bisa jadi. Jangan-jangan malah Prabowo Ganjar malah kerjasama. Jadi satu poros. Jadi bergabung. Iya. Jadi satu poros. Iya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko ataupun Prof Karim ya, di dalam politik Indonesia ini kan di atas possibility-nya sangat kencang, sangat kuat. Jadi ya, dan juga semuanya kan menginginkan kemenangan. Nah, tergantung diskusi akhirnya saja. Tapi kalau saya sih meyakini bahwa langkah apapun diambil oleh para calon presiden ini, pasti akan melibatkan para mitra koalisinya. Apalagi di dalam koalisinya Pak Prabowo, ini kan sudah cukup besar. Ada partai-partai besar di baik parlemen ataupun non-parlemen yang tergabung di dalam situ. Jadi sebelum membuat satu keputusan, apalagi keputusan yang sangat strategis, pasti akan dibahas lebih dahulu. Karena tidak ingin ada kekecewaan dan keseruhan yang menyebabkan seperti misalnya kemarin Demokrat Hengkang dari koalisi perubahan. Tapi yang kita bikin juga dari tadi, Bang Eriko ngomong perubahan terus nih. Ada maksud apa lagi kan? Ada maksud apa nih? Ada maksud apa yang mau dirubah sih Bang Eriko gitu. Tapi nggak gini lah, tapi yang pasti segala masing-masing keputusan strategis itu nggak akan dibahas terlebih dahulu sebelum diputuskan. Karena ini akan berdampak kepada semuanya. Oke, Prof Karim. Prof Karim melihatnya seperti apa? Kalau tadi Bung Eriko mengatakan kalau ada poros baru, ya kecil lah kemungkinannya. Justru malah bisa jadi dua poros. Apa jangan-jangan nantinya dua kubu ini akan bersatu gitu. Walaupun memang awalnya ya dua puteran lah gitu lah. Ya, saya sepaham ya. Membentuk poros baru itu bisa saja. Tapi poros itu artinya bisa jadi malah terperosok gitu. Di saat-saat akhir ini itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan tiga jadi dua sangat mungkin. Sebab apa? Dari tune ya, dari tune, nada politik, bahasa politik. Itu kan hampir sama. Pak Prabowo adalah satu-satunya baca pres yang paling nyaring menyuarakan meneruskan kinerjanya Pak Jokowi. Kalau bukan meneruskan, apalagi bahasa yang digunakan oleh PDIP. Jadi maka menurut saya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Pranowo atau Prabowo Subi Ganjar itu sangat mungkin. Dan itu sebenarnya yang menjadi teka-teki dari political dancing terakhir ini. Itu ya. Sebab apa? Sebab koalisi ini kan sudah terbangun lama gitu ya. Kecuali kalau misalnya diksi yang dipilih oleh salah satu dari dua ini ganti. Misalnya tidak continuity, tapi seperti di sebelah misalnya. Perumahan gitu ya. Ya, makanya dari itu ya dalam teori pun ada kooperasi sekaligus berkompetisi gitu. Sebab faktanya meskipun Pak Prabowo matang gitu ya, Pak Ganjar matang. Tapi kan dua-duanya datang dari belahan yang berbeda. Satu militernya yang panjang, satu pengalaman sipil. Jadi ini dua tokoh ini akan sharing tiket yang sangat bagus. Baik dari sisi kompetensi, pengalaman, geografi. Ya tinggal ya bicara aja lah. Colek-colekkan para ketum ini enternya gimana nih? Siapa nomor satu, siapa nomor dua. Nah itu yang sulit. Masalahnya dua-duanya mau jadi nomor satu Prof Karim. Sesimpel itu sebenarnya. Ya tinggal sekarang sama-sama menyanyikan lagu. Mari menanti kejujuan, mengharapkan kepastian. Itu aja sih lagunya. Menanti kejujuan, mengharapkan kepastian. Tapi ini juga yang menjadi sulit kan. Kemudian pasti dua-duanya mau jadi nomor satu nih Prof Karim. Hadis ini kalau ada kemauan, pasti terbuka jalan gitu ya. Itu aja. Tinggal siapa yang mau ya? Iya. Oke, Bunga Riko. Ya. Ini kenapa saya terus yang jadi sasaran. Ini seolah-olah di saya ini hakimnya. Nggak, nggak seperti itulah Mbak Adis ini. Sekarang begini. Kan semua ini kan by process. Coba, tadi Bung Dev sudah sampaikan keputusan dari Golkar juga mencalonkan Pak R. Langgah Tato. Itu kan bukan suatu hal yang main-main. Iya betul. Suatu hal yang serius. Tapi kan tadi dibilangnya kan kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Tinggal siapa yang mau atau enggak? Ini lambaan di sini. Belum kita selesai bicara, sudah dipotong. Baru mau ke sana ya. Adis ini mau cakap. Tadi kan seperti dikatakan Prof Karim. Nah, jadi itu proses. Begitu juga di PDI Perjuangan. Itu hasil Kongres. Bahwa ini kita mencalonkan Presiden. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Kalau Mas Janjar sebagai calon Presiden, kemudian wakilnya, ya tadi pembicaraan Prof Karim, bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Nah, kalau ini nanti ada kebersamaan, why not? Siapa yang bilang tidak mungkin? Tetapi kalau itu dibalik, memang proses di kami itu memang itu hasil Kongres. Nah, itu yang menjadi yang harus dijalankan Ketua Umum kami, Bu Aja Megawati Sukarno Putri. Seperti itu. Jadi ya, kita tunggulah beberapa waktu ini, hal yang menarik ini akan terjadi. Dan sekali lagi, bahwa politik, seni, segala kemungkinan. Tadi empat poros itu kecil sekali kemungkinannya. Walaupun kecil sekali, bisa saja Prof. Tapi bisa saja. Tidak sebesar tiga poros, tapi bisa saja berkembang menjadi dua poros. Kita tunggulah beberapa waktu ini. Kan pendaftaran nanti antara tanggal sembilan. Kalau terjadi nih, dipercepat, sembilan sampai enam belas Oktober. Ini kan kira-kira nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan lah ya, Bung Eriko. Nah, itu dia nih. Mbak Sabar, Mbak Adis disabar. Supaya kami sama Mas Dev dan Prof. Karim diundang lagi sama Pompas TV. Nah, itu ya. Kuncinya itu ya. Iya. Supaya Mbaknya sering tampil kita. Bung Dem, tadi Bang Eriko bilang, why not? Kalau memang satu tone, satu suara bisa jadi. Kenapa enggak? Ya, kembali lagi saya tegas. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ini semua keputusan ada di antara pemimpin di Koalisi Indonesia menang ini. Koalisi Indonesia maju. Nah, kalau arah politiknya berubah seperti apa, ya itu tergantung dari kesepakatan, kebersamaan. Nah, jadi ya pasti itu, apalagi kalau di Golkar ya. Golkar itu seluruh stakeholder di Golkar, pengurus dan juga ketua DPD-2, DPD-1, semua ormas pendiri didirikan, sayap Golkar, semuanya sudah menyerahkan mandatnya kepada ketua obum untuk ketua obum menentukan arah politik Golkar seperti apa. Jadi makanya beliau sudah memiliki otoritas untuk diskusi dan untuk berbicara dengan mitra koalisi arahnya seperti apa. Oke, tapi kalau kita lihat dari trik rekodnya yang pemilu-pemilu sebelumnya, memang Golkar ini selalu mengusulkan atau menyodorkan ketua umumnya sebagai bakal calon wakil presiden. Tentu ya, pasti ya. Nah, jika kemudian Pak Prabowo ini akhirnya memilih orang lain, nama lain yang bukan dari Golkar sebagai bakal calon wakil presiden, apa yang kemudian langkah yang akan diambil? Tetap solid atau jangan-jangan bisa berpaling lagi? Jadi gini, sedikit dulu dikoreksi ya. Jadi pertama, waktu 2004 kita melakukan konvensi, terus konvensi memutuskan bukan ketua obum kita, waktu itu adalah Pak Wiranto yang dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, 2009 kita mendorong Pak Jesus Kala sebagai calon presiden, waktu itu ketua umum. 2014 kita mengipakati untuk mendukung Pak Prabowo pada saat itu sebagai calon presiden. 2019 pun juga dari awal-awal sebelum munas Golkar, bahkan ya kita sudah menyatakan mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden. Jadi kalau dibilang kata setiap pemilu Golkar selalu mendorong ketua umum, tidak akan. Nah, tapi memang yang terbaik adalah bagi partai, ya organisasi apapun, pasti ketua umumnya untuk kita calonkan. Nah, keputusan, nah kembali lagi saya sampaikan, sekarang ini ketua umum sudah memegang mandat dari seluruh elemen partai, dari tingkat bawah dan tingkat dari samping. Semua sudah menyerahkan mandat ketua umum untuk ketua umum berbicara dengan mitra koalisi untuk menutupkan pilihannya. Nah, ya tentu kita tetap mendorong dan berharap bahwa Pak Erlangga adalah yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, cuman ya kembali lagi bahwa itu semua keputusan ada di antara koalisi untuk menentukan arah yang terbaik demi kita bisa menggapai kemenangan. Oke, itu dia yang menjadi kunci lah ya. Apakah mungkin harus digodok ulang karena memang ada member baru, bisa dikatakan bahkan kemarin ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu langsung oleh Pak Prabowo di Hambalang akhir pekan lalu. Apakah ini yang digodok dulu, tim pemenangannya dulu nih yang senior, yang untuk maju? Maksudnya ketua timnya gitu? Ya, betul. Tim pemenangannya dulu yang... Ya, itu pasti pembahasannya juga dilakukan secara bersamaan ya. Karena kan seperti tadi saya sampaikan, ini kan harus semua saling berkaitan pasangannya. Ini harus pasangan yang paling terbaik, yang paling bisa dikatakan masyarakat. Terus juga tim sesnya ini juga paling harus mengerti kemauan pasarnya seperti apa ya. Ya, seperti kayak mau perusahaan lah. Kalau perusahaan, kalau CEO-nya itu yang nggak mengerti pasar, ya tapi CEO-nya mungkin ahli di bidang marketing tapi tidak mengerti pasar, ya pasti sudah tentu menjualkan produknya kan. Nah, sama juga seperti di dalam capresen ini, seorang ketua tim sesnya itu yang harus benar-benar mengerti keinginan pasar seperti apa untuk bisa menawarkan produknya ini kepada masyarakat, yaitu pemilih kita. Oke, Prof Karim, bagaimana Anda mencermati soal ini? Apakah mungkin kemudian kubu dari Koalisi Indonesia Maju ini memang tengah menggodok? Siapa sih yang akan maju sebagai tim pemenangannya? Seperti yang tadi Bung Dev bilang, harus tahu kemauan pasarnya dulu nih. Oh ya, tentu saja ya, karena kan keputusan partai ini akan diuji oleh selera pasar itu pasti ya. Tapi tadi dari apa yang dikatakan Bung Dev, sebenarnya kan muncul peluang baru misalnya. Pak Erlangga sebagai pimpinan partai besar di Indonesia, sebagai pemegang partai, pemegang mandat untuk pencapresan ini kan bisa saja misalnya. Akhirnya memutuskan, mencalonkan kadernya bisa saja yang lain, siapa saja saya tidak tahu gitu ya. Itu juga opsi yang lain gitu ya. Tetapi yang pasti dari pembicaraan Bang Dev, kemudian Bang Eriko, saya pikir sama tunnya bahwa koalisi ini bersabar, hati-hati, memasangkan dua tokoh ini. Karena koalisi ini bukan sekedar ingin ikut serta dalam pilpres, tetapi ingin memenangkannya. Kalau sekedar ikut serta, saya pikir nggak akan susah-susah. Tapi karena ingin memenangkannya, maka ini harus sabar dan toleran, itu yang dua. Tapi yang ketiga, kita tidak lupa pula bahwa Indonesia ini kan sangat sulit dilangkum dalam dua tokoh. Padahal kehadiran dua tokoh ini bukan saja mereka dihandalkan sebagai pekerja untuk mewakili dan untuk atas nama Indonesia, tapi juga merepresentasikan keberagaman, kemajukan, harapan, ketakutan, kecemasan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya ini langkah yang pas gitu ya. Nah perkara misalnya masih ada 10 hari, seminggu, dua minggu menurut saya bukan jadi soal. Yang jadi soal utamanya adalah bagaimana para elit partai ini benar-benar memasang telinga kuping dan perasaannya agar apa yang dirasakan oleh publik ini benar-benar termagnitudekan ke dalam keputusan yang diambil. Sebab sawapres ini kan tidak bisa asal-asalan, kan itu jabatan politik tertinggi gitu ya. Ya, jabatan politik tertinggi tidak ada lagi sehingga ya tidak cukup hanya mereka yang bisa menggolap rambut gitu. Tapi benar-benar harus teruji karena ini bukan soal pragmen meskipun ada sisi-sisi fragmentasinya. Oke, itu tadi yang juga sudah disampaikan oleh Prof Karim. Silahkan, Bu Riku. Ya, itu saya senangnya dengan Prof Karim ini ya, selalu beliau memang hatinya ada di kami, coba selalu, ada tiga hal kan begitu, itu benar tuh Prof Karim. Ya, memang itu nantinya, ya sekarang pun menguat ketiga kan, kira-kira begitu Prof Karim. Ini sebenarnya Mbak Rista, kenapa proses ini kesannya seolah-olah terlalu lama? Saya ingin menjawab kepada adik-adik mahasiswa pada generasi muda yang nanti 5,6,45% yang akan memilih di masa mendatang. Ini mau memilih seseorang yang terbaik dari yang terbaik. Di arah 273 juta jiwa masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, kita tidak boleh lupa bahwa yang menentukan ini, betul para ketua umum mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Satu partai atau sejumlah partai. Tetapi yang memilih ini adalah rakyat Indonesia. Nah, memilih yang terbaik dari yang terbaik, yang ada di hati masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Itu tidak mudah. Yang kedua apa? Yang kedua, ini harus juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Coba bayangkan tantangan ke depan nih. Pak Jopowi sudah sampaikan, 13 tahun ke depannya paling penting untuk Indonesia bisa menjadi kekuatan nanti keempat terbesar di dunia. Di tahun era anak-anak muda kita ini, di 2045, Indonesia emas. Nah, yang ketiga, ini harus sinkron dengan Mas Ganjar. Saling melengkapi, tapi tidak boleh mendahului. Tadi yang disampaikan Prof Karim, tidak boleh dia di depan cawapresnya. Tetapi, dia juga harus siap. Kalau ada hal pada saat di mana presiden keluar negeri, di mana presiden katakan jauh-jauh lah seperti itu, sakit atau apa-apa. Dia bisa mengkapi. Nah, ini yang memang kita tunggu. Jadi, proses ini Mbak Adista, kalau menurut dugaan saya, sekali lagi saya tidak begitu suka semuanya menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotar duga. Ini menarik nih dalam beberapa waktu. Makanya Mbak Adista, tiap minggu undanglah kami bersama. Oke, nah ini singkat saja. Kalau misalkan tadi dibilang harus sinkron begitu. Kalau P3 sendiri bahkan sudah menyebut dua nama sebenarnya. Ada Pak Sandiaga Uno dan juga Mahfud MD. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, siapa yang kemudian betul-betul diperhitungkan saat ini? Dua nama. Sekali lagi, kalau kami di internal kami, kami tidak mau terlalu jauh membahas itu biarlah itu adalah WMN Ketua Umum. Karena kenapa? Kami tidak boleh egois Mbak Adista. Oke. Ada Mas Ganjar. Biarlah Ketua Umum dengan para Ketua Umum, dengan nanti Bapak Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar Pranowo yang nanti akan menentukannya. Kami ini siapapun yang ditentukan, kita siap untuk... Kami sudah mengalami di Kroyok di tahun 2014 dan kami juga di tahun 2024 ini. Ya, oke. Singkat Bang Dev, kalau di Koalisi Indonesia Maju, boleh dua nama kira-kira siapa yang paling diperhitungkan? Ada kemudian RK, kemudian juga mungkin AHY, Erik Thohir. Siapa kira-kira dua nama yang kemudian? Ya, kalau Mbak tanya ke saya, pasti saya jawabnya adalah Pak Erlangga Hartarto. Karena kan dari kacamata saya, yang terbaik itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Saya bisa memberikan berbagai macam reasoning, alasan segala macam. Tapi ujungnya kembali juga kepada loyalitas ke pantai. Bahwa kita itu menyatakan bahwa yang terbaik buat bangsa adalah Pak Erlangga Hartarto. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika-dinamika politik yang masih bisa dikatakan cukup cair dan juga apalagi menjelang Rapimnas Partai Demokrat. Kita akan lihat bagaimana nantinya dinamikanya. Terima kasih sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bung Riko Sotarduga. Dan juga ada Ketua DPP Partai Golkar, Bung Dev Laksono. Dan juga ada Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Bapak-Bapak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ada-ada mahasiswa yang ada di belakang. Baik, terima kasih.